Sejumlah 42 orang yang selamat dari serangan terhadap festival musik Supernova 7 Oktober lalu di Israel Selatan mengajukan gugatan perdata. Sekelompok orang tersebut menuntut ganti rugi sebesar 200 juta shekel atau sekira 851 bilion rupiah. Gugatan tersebut ditujukan kepada beberapa pihak termasuk militer Israel, Kementerian Pertahanan Israel, Kepolisian Israel, dan Dinas Intelijen Israel Shin Bet. Dalam gugatan yang diajukan pada Senin 1 Januari 2024 tersebut, para penggugat mengatakan bahwa para pejabat militer Israel bisa saja menyelamatkan nyawa-nyawa dengan satu panggilan telepon. Dalam hal ini untuk memperingatkan orang-orang segera pergi mengingat bahaya yang akan datang. Dalam gugatan panggilan dari pihak perwenang Israel juga dapat mencegah jadwal pengunjung pesa termasuk para penggugat. Sebagai informasi, Festival Musik Supernova di Israel Selatan dilaporkan, kala itu dihadiri oleh sekira 3.500 orang. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 260 orang terbunuh dan banyak orang lainnya disendera setelah para pejuang kelompok Hamas tiba dengan truk dan sopeda motor dari jalur Gaza di dekatnya. Sejak Hamas menyerang, pemerintah Israel memang telah beberapa kali mendapatkan kecaman dari warga mereka sendiri. Banyak dari warga yang marah atas kegagalan pemerintah Israel dalam mencegah serangan tersebut. Pada November lalu, demonstrasi juga pecah di luar kediaman Perdana Menteri PM Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Reuters, saat demonstrasi terjadi di sana, ada pengunjung kerasa yang sampai ditahan oleh polisi. Sambil melambaikan bendera Israel berwarna biru dan putih, serta berteriak meminta Benjamin Netanyahu segera dipenjarakan. Masa yang berjumlah ratusan orang tersebut menerobos barikade polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut menggarisbawahi kemarahan publik yang semakin meningkat terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Pada saat yang sama, Jajak mendapat menunjukkan bahwa lebih dari 3 perempat warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri.